Dan cinta itu sangat tidak terbatas gitu Cinta tuh gak punya barrier sama sekali Cinta gak bisa ditentukan oleh apapun Karena semua kebutuhan kita tuh kadang-kadang pake cinta gitu Kalau aku kan masih dalam tahap dextrate kan Kita kan masih belum terbuka Jadi berat aja gitu rasanya pacaran Tapi diem-diem gitu Kayak kalo nonton bioskop Tunggu lampunya mati Muchas keadaan Halo Hai Halo apa kabar? Baik, apa kabar? Baik-baik Kayaknya kita kan sama-sama punya problem yang sama ya Iya Coba dong ceritain Awalnya bisa pacaran beda agama dan udah berapa lama? Hampir 4 tahun Awalnya karena 1 kelas, 1 kelas SMA Terus jadi temen dekat Terus yaudah pacaran Saya pacaran udah hampir mau 8 tahun Wow Kenalnya karena temen-temen sekolah, temen nongkrong juga Akhirnya pacaran tanpa mikir panjang Wow Kalau kamu? Aku baru menjalankan selama 1 tahun lebih sih Cuma kita tuh udah saling kenal itu udah dari SMA sebenernya Udah saling takdir tuh dari SMA Cuma kayak dia aku pacaran sama orang lain Terus ya dia denger dunianya dia sendiri aja gitu Terus habis itu aku pindah ke Melbourne dan kita lost contact lah Terus baru balik lagi ke Jakarta Aku kebetulan baru putus sama mantan aku dan kemudian gak sengaja ketemu dia di satu acara Akhirnya disitu kita ngobrol Ngobrol banyak hal lah dan akhirnya disitu aku ngerasa kayak wah ini nih The one yang aku pingin gitu loh istilahnya Karena susah kan cari orang yang bener-bener Apa ya kayak nyaman gitu Kayak klik aja gitu loh rasanya Ini gue banget gitu Tau kan Apa hal yang paling kamu takutkan dari pacaran beda agama? Sebenernya lebih ke eksternalnya sih Sama sih kurang lebih juga gitu Pasti kan Apalagi pas udah detik-detik mau mutusin serius kan Ini mau kemana nih jalannya Bisa kayak ngeyakinin keluarga kita kalo This is works gitu kan Oh jadi sekarang kamu udah serius banget nih? Masih tahap yang ya dia jalanin dulu aja deh Perjuangan paling berat Yang kamu lakuin dalam hubungan beda agama atau apa? Mungkin ini gak cuman untuk hubungan beda agamanya aja ya Tapi yang paling berat buat aku tuh Ego-nya sih Aku baru banget putus tahun ini Kalo boleh tau ya Putusnya tuh karena emang faktor beda agamanya Atau faktor yang lain sebenernya? Enggak karena faktor lain Waktu awal-awal pacaran gitu Kamu ngerasanya itu bakal works gak? Mungkin karena dari awal modal kayak Yaudah lah jalanin aja dulu Ya lama-lama jadinya Yaudah mau jalan terus jalannya sampe kapan? Kapan berhentinya Tapi itu problem gak sebenernya? Mungkin salah satu problemnya Cuman kita gak pernah jadiin itu masalah Gitu Iya Iya aku juga suka gitu sih Kayak Di awal kita percaya kalo itu bisa works gitu kan Tapi Ternyata banyak hal yang sebenernya malah Kita yang awalnya kita entengin malah ternyata malah jadi berat banget sebenernya Iya sih Yang paling utama memperkenalkan diri ke keluarganya Waduh itu berat Gimana gimana? Si pasangan Ya mulai dari yang diem-diem ngakunya temen Oh kamu juga diem-diem awalnya? Ya gak langsung terbuka sih Oke 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 berapa lama tuh diem-diemnya? Dua tahun Oh Berusaha apa Mencoba untuk Mau memperkenalkan diri As friend dulu Iya Jadi temen baiknya Iya Lama-lama ya mungkin mereka nyadar sendiri kali ya Jadinya ya ladies flow aja dengan sendirinya Kenal dengan sendirinya Kalo kamu? Sama sih Perjuangan paling berat ya Mungkin harus ngejalanin semuanya diem-diem Kalo aku kan masih dalam tahap backstreet Karena kita kan masih belum terbuka Jadi berat aja gitu rasanya pacaran Tapi diem-diem gitu Kalo nontonin bioskop Nunggu lampunya mati Keluarnya duluan Atau cari tempat yang Lingkungan kita gak pernah kesana Kayak gitu Jadi ya semoga Hubungan aku bisa Bisa diterima sama Semua orang gitu sih Khususnya keluarga kita berdua Keluarga Iya bener banget Kalo aku Posisinya Aku backstreet Jadi Keluarga temen-temen gak ada yang tau Yang tau cuma kita berdua doang Adiknya dia aja sih yang tau Oh Lebih complicated lah Jadi Kalo kemana-mana tuh gak bisa Bebas gandengan tangan Dan itu sih yang paling Eh tadi Hehehe Pesan yang mau kamu sampaikan Untuk orang-orang yang masih berjuang Menjalankan hubungan beda agama Seperti kamu apa? Buat Temen-temen di luar sana Dan Kamu juga Hehehe Aku percaya cinta itu universal Justru cinta itu yang merekatkan semua perbedaan yang ada sih menurut aku ya Dan cinta itu sangat tidak terbatas gitu Cinta tuh gak punya barrier sama sekali Cinta gak bisa ditentukan oleh apapun Karena semua kebutuhan kita tuh kadang-kadang pake cinta gitu kan Mungkin kadang-kadang tuh yang membuat kita ngerem itu sebenernya diri kita sendiri Lebih ke arah kayak Kita harus dicintain Dia mau dicintain gitu Itu kan egoisnya manusia aja kan gitu sebenernya Padahal cinta itu sebenernya Gak punya batasan sama sekali Gak ada sekatnya sama sekali gitu Harus yakin sih sama apa yang kita yakinin Kita harus Harus percaya bahwa keputusan yang kita Jalanin itu tepat Dan tapi di luar itu semua kita juga harus dengerin Pendapat orang di sekitar kita Misalnya kayak temen dan keluarga itu penting juga kan Maksudnya Ya gimana pun walaupun mereka tidak sepaham dengan apa yang kita jalanin Tapi kita juga harus mendengar Kita harus berkomunikasi sama mereka Justru kalo dengan komunikasi itu kan kita jadi Bisa mencurahkan apa yang kita rasakan kan Betul Ya siapa tau mereka lama-lama bisa memahami Apa yang kita rasakan Bener ya kan Jadi kalo gak ada komunikasi gimana mereka tau gitu kan Iya Dan Buat aku kalo Kalian udah cinta sama siapapun Diperjuangkan Gitu Karena cinta itu worth it Mau apapun bentuknya ya Halo Oh my god Hai Halo Halo Ayo aku mau nangis Timur Sherry 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 Aku mentari Aku pikir Gimana Aku punya pertanyaan sih Kamu ini gak sih Regret gak? Pacaran beda agama gitu Hmm Dibilang regret Enggak sih Cuman kayak Yaudah cukup Kayanya sekali aja Hmm Gak mau lagi Enggak Kalo aku pribadi Kalo dari keluarga Itu udah Awalnya tuh Awalnya kayak Oh mungkin Itu cinta monyet namanya juga Masih SMA Cuman mungkin kalo orang-orang Di rumah Terutama keluarga-keluarga Itu pasti ngertanya kayak Ehm Ini kok anak-anak Makin lama Jalan terus Gak ada ujungnya nih Mau sampe kapan Mungkin Karena Ehm Nanti kalo misalnya udah putus Healingnya itu Akan jauh lebih susah Daripada Pas kita kenalannya Kalo dari eksternal mungkin Ya omongan-omongan kayak gitu Cuman gak pernah yang ditentang Gak boleh Gitu gak pernah sih Kalo Timur Sendiri Ehm Regret gak? Aku Enggak Enggak Ehm Buat aku tuh Kalo mungkin Ujungnya Gak bisa Bertemu ya Tapi itu semoga bukan Karena mau kita Gitu kan We're happy Kita bahagia Yang kayak tadi aku bilang aja Itu emang Eksternalnya Yang ngebuat kita Sebenernya Jadi kesulitan Gitu kan Dan aku percaya Kalo emang We can do better Gitu sih Maksudnya kayak Mungkin cara kita yang salah Gitu Pacarnya siapa? Nah pacarnya mentar Oke aku punya pertanyaan Oke Kenapa masih bertahan dalam hubungan dengan agama ini? Karena Nyaman Karena nyaman dan Mungkin Ini orang yang tepat Hmm Karena Udah beberapa tahun mungkin udah saling kenal Walaupun gak mungkin kenal sepenuhnya Pasti udah saling ngerti lah apa Kebutuhan aku Kebutuhan dia saling melengkapi Yang paling fokok Hehehe Dalam sebuah hubungan Hehehe Kalo Kamu? Jadi Sebelumnya aku Ke Kita kenalnya waktu SMA Gitu ya Tapi kita gak terlalu deket gitu waktu jaman SMA Justru pas mau lulus kita baru mulai Punya Connections lah Connections itu Waktu mau lulus Pas kita lulus Terus gak taunya dia pindah ke Ausi Pas dia Pas dia Pas dia Ausi dia punya pacar Hmm Gitu Satu Agama juga Hmm Satu keyakinan Tapi ternyata kita gak cocok Oke Gitu Dan Malah jadi toxic Jadi pas dia pulang Oh Jadi Aku tuh suka dulu tuh ya Pas dia Pas dia balik itu aku suka ngikutin dia gitu Dia lagi di daerah mana Terus Lebih kayak stalker sih sebenernya Cuman Cuman menurut aku Itu salah satu effort aku untuk bisa lebih mengenal dia aja sih Gitu Karena sekarang Aku ketemu timur Dan ternyata kita Berdua Klik aja gitu Nyaman Kayak Wah Tau kan kayak Pas lo kosong aja gitu Yang saling ngisi gitu kan Iya Jadi Itu yang paling penting Bener 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 Oke Pertanyaan selanjutnya Harapan terbesar kamu Agar orang orang di sekitarmu Bisa mengerti tentang hubungan yang kamu jalani Yang ceritain Ceritain Ceritain? Iya Komunikasi ya? Iya Hmm Iya menarik padanya Biar ngerti Aku Sekarang kan Aku sama timur masih tahap yang aku Mencoba Kita mencoba mengerti Pendapat semua orang Dan kita berusaha memahami mereka Tapi Aku sih berharap Kedepannya Mereka bisa mengerti Tentang Hubungan Kami berdua Dan Mereka bisa Merestui Bukan kita berdua Amin Amin Itu paling penting deh Iya itu paling penting Semoga Semoga Pelajaran apa yang bisa kamu petik dalam hubungan itu? Kalo Pelajaran tuh banyak banget Aku jadi tau Kayak oh sebenernya there's something Dalam diri aku yang Baru keluar tuh waktu sama dia Dia ngebuat kamu tuh jadi lebih Mengenal diri aku sendiri lah Iya It's good Kalo Timur sendiri Apa pertanyaan yang sama? Kadang tuh Apa yang kita mau tuh gak akan segampang itu ya Gitu Ya akhirnya Sebenernya situasi itu ngebuat Ngebuat aku tuh ngeliat dunia tuh lebih jelas aja sih Terima kasih Uh kalo Aku mungkin Sebenernya ini sama-sama ya Sama Sama Iya sama Saling Menguatkan Iya Tetap harus Berpegang teguh sama pilihan kita sih Itu yang paling penting Betul Pokoknya yang ngejalanin kan kita Kita iya Jadi Ya Bukan orang lain Jadi yaudah Pikirin kita aja Iya Kadang-kadang Egois sedikit boleh gak sih? Iya Emang harus egois harus Lirikin diri sendiri Jangan sekarang ya Jangan baik dulu ke orang Iya kan? Iya 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 pokoknya tetap 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 teguh berpegang teguh sama apa yang sudah kita pilih Betul Itu sih yang paling penting Kalo buat aku bersamu Ya pertahankan Hehehe You don't need to regret anything Dan kamu juga Gak perlu untuk Apa ya Takut Untuk dapetin yang seperti itu lagi Seperti yang aku bilang tadi Karena cinta itu tidak membatasi apapun harusnya Gitu sih Ya Setuju Cuman bagaimana perorangannya itu sendiri kan sebenernya Kalo kamu menemukan pasangan yang tepat Walaupun berbeda Harusnya Doesn't make any problem gitu Mungkin pesan dari aku Pertahanin Apa yang masih ada Dan You'll get there lah Akan sampai ke tempat tujuan yang kita gak tau Tempatnya apa Jadi Semangat aja hang in there Aku punya pertanyaan sih Ini pertanyaannya sedikit Susah untuk dijawab sebenernya Oke Kalo Kita terusnya ngejalanin misalkan beda agama gitu ya Terus kita meninggal gitu Menurut kamu akhiratnya akan sama kamu Kamu akan ketemu lagi atau gak? Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak 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 harus dijawab Saya如何 Teat Enggak Terima kasih.